Setelah jalur lintas nasional mengalami kelumpuhan dua hari terakhir, Kamis pagi terpantau di Kecamatan Muara Bulian, tepat di Seridadi, berkisar 1 km, kembali mengalami kemacetan panjang, yang diakibatkan melambatnya arus lalu lintas akibat kondisi jalan nasional yang hancur dan rusak para. Kemacetan masih saja terjadi walaupun angkutan batu barat telah di-stop operasional oleh pemerintah Provinsi Jambi. Inilah kondisi jalan nasional, bulian tembesi yang terlihat banyak lubang besar, sehingga menghambat laju jalan lintas. Kamis pagi kemacetan akibat kerusakan jalan masih terpantau. Kendaraan bertonase besar mendominasi kendaraan yang melaju di pagi hari di jalur lintas nasional Muara Bulian Tembesi. Sopian, salah seorang sopir truk mengatakan mereka merasakan kemacetan panjang akibat kerusakan jalan di Muara Bulian. Sopian harap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga laju kendaraan dapat normal tanpa angkutan batu barat. Ini kondisi apa bang penyebab macet ya bang? Sementara itu, kaset lantas Polres Batanghari AKP Sudiharsono menjelaskan, terdapat beberapa titik kerusakan para di jalan lintas nasional. Lubang besar menganga, dan bila hujan akan kembali mengakibatkan kemacetan. Jalan rusak ada di seputaran RT2 Seridadi, jadi lubang yang dalam di beberapa tempat. Apabila cuaca hujan akan menyebabkan perlambatan alas solintas. Selain di RT2 Seridadi, ada di seputaran desa Kenam, dan selanjutnya di Tembesi. Yang ditembesi dari mulai dekat Pembencin Mini, sampai ke rumah makan seluruh kampung. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.